Tadi saya, kami tanya satu kata, satu pertanyaan kepada Mas Ganjar, yang akan kami tanya kepada Mas Anies hal yang sama. Jadi, ini Mas Anies ini rektor saya Bapak Ibu sekalian dulu, jadi Pak Anies rektor saya dosen, jadi agak-agak grogi sedikit kali ini. Izin Pak rektor. Pak Prabowo dan Pak Ganjar, satu kata tentang Pak Prabowo, Patriot. Satu kata tentang Pak Ganjar, Sahabat Lama. Memang enggak bohong Mas Ganjar, sama-sama bilang sahabat. Terima kasih, Bapak Ibu, Bapak Anies Baswedan. Terima kasih. Pak Bima yang saya hormati, Pak Dan yang saya hormati, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memulai dengan menyampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan Allah dan semoga pertemuan ini, perjumpaan ini memberikan manfaat bagi semua. Izinkan saya menyebut beberapa nama yang saya hormati, Gubernur Sulawesi Selatan atau mewakili, Ketua Dewan Pengurus Apeksi, kemudian juga Wali Kota Makassar, para Wali Kota atau perwakilan Wali Kota, para delegasi, dan seluruh peserta Rakernas yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih, Pak Ketua, atas kesempatan untuk berbagi, berbagi yang menjadi gagasan bagi kami. Dan waktu saya dapat teks itu, teksnya sempat keselip, karena ketika di Mekah, Madinah itu memang lebih banyak kegiatan domestik di sana. Lalu saya sampaikan beliau, Insya Allah hadir. Cuma waktu itu beliau bilang tanggal 12, saya tibanya tanggal 12, barangkali mesti jet lag, gak taunya ternyata 13. Alhamdulillah jadi bisa sampai ke tempat ini dan jumpa dengan semuanya. Lalu terkait dengan kota, ini Bapak Ibu semua disini adalah para Wali Kota, para Pengelola Kota. Jadi kalau berbicara tentang kota, saya rasa Bapak Ibu semua sudah sangat menguasai. Saya tidak ingin menggarami air laut, ini semuanya para ahli disini. Ahlinya bukan ahli teori, tapi mengerti bagaimana operasionalisasinya. Jadi dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan yang menjadi gagasan. Bagaimana kota di depan, apa problematikanya. Dan kami ketika mendapat tugas mengelola Jakarta, pada waktu itu kami selalu sampaikan ada tiga level di dalam manajemen pengelolaan kebijakan publik. Satu gagasan, diturunkan dalam bentuk narasi supaya bisa dipahami oleh semua. Sehingga visi itu diketahui secara sama, simetris oleh semua. Lalu ketiga adalah eksekusi, karya. Karena itu ketika menjadi tiga kata, katanya adalah gagasan, narasi, karya. Tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada karya tanpa narasi. Sehingga apapun yang dilakukan, bisa dicari asalmu asalnya dan dicari penjelasannya. Nah itu yang kami sampaikan disini adalah beberapa hal terkait dengan gagasan. Karena itu sekalian, kalau boleh tunjukkan next slide. Ini gagasan awal yang kami bawa sama-sama di dalam perencanaan Indonesia ke depan. Ini peta Indonesia, potret Indonesia di malam hari. Apa yang menarik Bapak-Ibu sekalian disini? Mohon maaf kalau boleh pinjam apa? Ya, apa sih namanya nih? Laser, laser, laser pointer. Bapak-Ibu sekalian kalau boleh perhatikan di layar ini. Ini potret Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik, di potret ini. Saya lasa layarnya ada banyak. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Nah ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak-Ibu sekalian. Inilah wajah ketimpangan yang ada. Kelihatannya ada ketimpangan juga Pak disini Pak. Coba dilihat dulu. Jadi, kalau Bapak-Ibu perhatikan. Ah oke, sip. Ternyata ketimpangan pengetahuan pengelolanya nih Pak. Kalau Bapak-Ibu perhatikan disini. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, Bapak-Ibu sekalian. Di Jawa, paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan, titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur, gelap. Saya tidak menggunakan statistik, Bapak-Ibu sekalian. Gak pakai statistik nih. Tentang macam-macam. Gak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah, India. India itu kalau ditanya, kompleks. Jumlah penduduknya 1,3 miliar. Lebih banyak dari kita. Tapi lihat ketika di malam hari terdapat distribusi yang relatif merata. Ini kalau pakai layarnya yang TV, warnanya lebih jelas. Di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki kontribusi yang relatif setara. Dari situ. Lihat kemudian Korea Selatan apalagi. Seoul tentu saja paling kuat. Nah, jadi visi yang kita ingin tawarkan ke depan. Kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang tuh. Jadi jangan sampai kota-kota ini gelap. Kalau gelap itu perekonomiannya rendah, kontribusinya rendah. Dan tentu saja PLN harus nyiapin supply-nya. Barangkali pas dipotret, pas biarpet juga bukan? Kan Bapak Ibu rutin mengalami masalah seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim. Tetapi sejak 2009 lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di desa. Sejak 2009. Jadi kalau sampai dengan sekarang, 14 tahun kemudian, Proporsi penduduk tinggal di kota lebih banyak daripada di desa. Coba lihat next slide. Urbanisasi ini adalah inevitable. Tidak bisa dihindari. Tetapi, masalah yang ada di sebuah kota sesungguhnya adalah soal pilihan. Kita memilih membiarkan muncul masalah, atau kita memilih untuk mengantisipasi masalah. Urbanisasi itu oke, baik-baik saja. Yang tidak baik itu jakartanisasi. Ke Jakarta semua. That's not good. Tapi kalau urbanisasi, it's okay. Urbanisasi itu normal dan terjadi di seluruh dunia. Diperkirakan, tadi visinya Pak Ketua, tahun 2045 itu, 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Harus antisipasi dari sekarang. Sekarang 57. Bila kita biarkan tanpa perencanaan yang serius secara kolektif, nanti kita mengulangi masalahnya dari Jakarta. Kemudian, yang kedua, kita saksikan bahwa di perkotaan ini, kontribusi dari penambahan penduduk perkotaan itu setiap 1% penambahan PDB per kapitan nasional meningkatnya 1,4%. Sementara, di negara-negara Asia lainnya, tambah 1% penduduk urban, itu meningkat PDB sampai 3%. Artinya, kota-kota kita belum menjadi kota yang produktif secara ekonomi. Lalu, kita punya masalah lingkungan hidup. Dan, dari semua kota di Indonesia, hanya 8 kota yang memiliki kualitas udara yang baik. Hanya 8, dari semua. This is no good. Lalu, kita menyaksikan bahwa 30 juta penduduk di perkotaan itu tinggal di pemukiman yang tidak layak. Ini fakta juga. Dan yang kelima, kita melihat kesenjangan sosial yang tinggi di perkotaan. Dulu, saya menginisiasi program pengiriman guru-guru ke pelosok tanah air. Tanah air nih. Di pelosok-pelosok di Sulawesi, ada di Nusa Tenggara, di mana-mana. Karena adanya ketimpangan itu. Lalu, ketika saya mendapatkan tugas menjadi calon gubernur, saya berkeliling Jakarta. Seperti juga Bapak Ibu, kalau pilkada harus keliling. Pada saat keliling itu, saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana, tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Yang ekstrim miskin di situ, yang ekstrim kaya juga di situ. Jadi, ketimpangan-ketimpangan di kota-kota kita, itu ketimpangan yang harus dibereskan agak awal. Nah, kami melihat permasalahannya ada pada pertumbuhan yang tidak berkeadilan. Saya menggunakan contoh Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Bukan tempat lain. Jakarta ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, tata ruangnya itu berkembang tanpa dikendalikan dengan sebuah visi tentang pergerakan penduduk. Ini wajah Jakarta sejak tahun 72 sampai 2012. Sekarang lebih luas lagi di luar Jakarta. Kalau dalam Jakartanya tidak banyak berubah. Dan di Jakarta itu sekalian tinggal 8% tanah ruang terbuka. 92% tertutup. Kami melihat, merasakan apa yang kita lihat di Jakarta adalah fenomena yang bisa terjadi di kota-kota lain beberapa dekade yang akan datang. Karena itu kami memandang sebaiknya jangan mengulang problematika yang dilewati beberapa dekade di Jakarta dan kota besar lainnya. Tapi mulai dari sekarang kita tata agar kota-kota kita ketika nantinya menjadi kota yang besar, dia menjadi kota yang layak huni. Berikutnya saya ingin menunjukkan salah satu masalah juga yang dihadapi di kota-kota kita di Jakarta di Indonesia. Pertama adalah soal kemandirian fiskal. Saya rasa Bapak Ibu semua merasakan soal kemandirian fiskal. Ini menurut laporan dari Kementerian Keuangan bahwa 60 atau 70 persen kota kita itu belum mandiri. 29 persen mandiri dan hanya 2 persen yang mandiri. Ini mandiri itu artinya PAD mampu membiayai lebih dari sebagian besar belanja daerah. Ini harus kita selesaikan sama-sama. Tidak bisa terus-menerus kota berada dalam posisi tidak mandiri. Jadi kalau ditanya ke depan seperti apa kita ingin kota-kota di Indonesia menjadi kota yang mandiri. Yang kedua adalah ketimpangan APBD kota. kalau Bapak Ibu perhatikan Jakarta ini APBD nya 77 triliun. Kota kedua lebih besar Surabaya 9,5 lalu Semarang 2,4 lalu turun semuanya. Ini harus jadi perhatian kita supaya pemerintah kota memiliki kemampuan fiskal yang lebih tinggi agar mereka bisa menyelesaikan PR-PR masalah urban dan visi membangun urban yang sehat. Ditambah kalau saya cek kita-kita semua ini punya beban administrasi laporan yang luar biasa. Menurut catatan kami ada 259 laporan administratif yang harus diselesaikan dan menyita energi ASN kita. Ini harus dilakukan simplifikasi atas persoalan ini. jadi bagaimana ke depan kalau boleh kami berbagi apa yang menjadi visinya kami melihat pertama kota harus bisa mempercepat pemenuhan layanan dasar. Apa itu layanan dasar? Satu air dua kesehatan pendidikan pangan papan ini contoh lima layanan dasar yang harus dipercepat pemenuhannya. pangan saja kita-kita semua ini yang tinggal di perkotaan tidak punya lahan pertanian. Tapi bagaimana perkotaan dan pedesaan memiliki satu skema untuk bisa memasok kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau dan sustenabilitasnya terjamin. Kemudian yang kedua tata kota yang produktif dan berkelanjutan. Produktif ini artinya di kota ini efisien. Aktivitas perekonomiannya tidak terhambat oleh faktor mobilitas, tidak terhambat oleh faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Kemudian kita melihat perlunya mewujudkan interkonektivitas antar daerah. Di mana itu daerah? Di dalam kotanya dan antara kota dengan wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya. Karena dalam prakteknya kota-kota kita di seluruh Indonesia itu menjadi kota jasa yang memfasilitasi kabupaten-kabupaten yang berada di sekitarnya. Lalu yang keempat adalah menjadikan kolaborasi sebagai praktek di perkotaan. Kenapa kolaborasi ini praktek baik di perkotaan? Karena begini Pak sekalian kota itu tempat berkumpulnya masalah tapi juga kota itu tempat bertumpulnya solusi. Tempat berkumpulnya talent. Kalau tanya di mana lokasi orang-orang terdidik kebanyakan di perkotaan. Di mana lokasi think tank di perkotaan. Di mana lokasi NGO di perkotaan. Nah sayang kalau mengelola kota itu hanya dikerjakan oleh pemerintah kota saja. Bila tidak memanfaatkan institusi-institusi ini. Sama perguruan tinggi di mana lokasinya di perkotaan. Karena itulah kolaborasi kami memandang sebagai kewajaran baru. Ini tadi kami memberikan catatan. Karena kita perhatikan salah satu next soal pendidikan salah satu faktor yang membuat kawasan perkotaan itu bergerak lebih cepat adalah ketika kualitas pendidikan dan kualitas manusia di daerah itu itu makin hari makin baik. Ini salah satu indikator saja. Kita melihat pemerataan perguruan tinggi kurang. Pemerataan perguruan tinggi ini tersentralkan di Jawa. Apalagi di Jawa bagian barat. Di Jawa barat itu ada 388 perguruan tinggi. Di Jakarta saja 276. Di Jawa tengah 250. Di Jawa timur 341. Ini menyedot talent dari seluruh Indonesia. Untuk dapat pendidikan tinggi tersedot. Sekali mereka tersedot jauh dari kotanya, dari wilayah asalnya potensi kembali itu lebih rendah. Karena itu kami melihat ini penting. Yang berikutnya kota bukan hanya soal ekonomi saja. Kota adalah tempat berkumpulnya keragaman. Tempat majunya kebudayaan. Jangan sampai kota semata-mata dipandang sebagai kegiatan ekonomi tapi kegiatan budaya, kegiatan seni tidak muncul. Dan kami melihat kota-kota adalah tempat di mana terobosan inovasi di bidang-bidang kebudayaan menjadi penting. Karena itu kami merasa perlu di dalam pembangunan kota ke depan bukan hanya aspek ekonominya tapi aspek kebudayaan itu menjadi fokus perhatian. Ini soal kotanya. Lalu saya ingin sedikit bahas soal kota dan wilayah sekitarnya. Tidak bisa dipungkiri kota-kota ini menjadi pusat rumah sakit pendidikan kebudayaan perdagangan yang ini berkorelasi dengan kawasan sekitarnya. Jadi pembangunan kota harus juga memasukkan bagaimana bisa kolaborasi dengan daerah-daerah sekitarnya. kami di Jakarta itu punya ketergantungan pangan yang luar biasa. Jadi kami buat kerjasama dengan kabupaten-kabupaten yang memproduksi pangan sehingga bisa memasok pangan mengurangi mata rantai yang membuat harga menjadi tinggi. Ini saya berikan ilustrasi di sebelah kanan tentang bagaimana kita bekerja dalam konteks pangan. Jakarta membeli beras langsung dari kabupaten contohnya misalnya di Cilacap atau di Ngawi. Maka kami kerjasama dengan Gapoktan kontrak 5 tahun yang mengontrak siapa? BUMD kita. Kontrak 5 tahun apa yang terjadi dengan adanya kontrak 5 tahun? Gapoktan punya akses pada kredit karena dia ada kontrak dengan kita. Melakukan mekanisasi pertanian melakukan terobosan-terobosan dengan menggunakan kontrak 5 tahun itu. Dari sisi kami kami dapat beras dengan lebih murah dari sisi mereka mereka dapat gabah dengan harga yang lebih tinggi. Dan itu kita kerjakan dengan berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia termasuk di sini sawah Lunto ada sawah Lunto di sini ya ada sawah Lunto juga. Kita kerjakan beras dengan kota-kota ini. artinya kota secara serius dirancang untuk bekerjasama di aspek-aspek yang menjadi kebutuhannya dengan daerah sekitarnya. Jadi sekalian kami melihat ada empat prinsip untuk kota di masa depan layak huni asri adil maju kira-kira empat itu yang kita ingin lakukan ke depan. layak huni artinya airnya bersih baik kemudian papannya tersedia tempat tinggalnya tersedia dengan layak kemudian lingkungan hidupnya baik adil artinya ada kesetaraan kesempatan dari mulai pendidikan kesehatan sampai dengan kegiatan keagamaan maju dalam artian kita terus menerus membuat kota kita kota yang memfasilitasi modernisasi di kota ini. Ini gambarnya jis tapi gak ada rumputnya disini pak jadi gak kelihatan rumputnya disini pak nah untuk itu semua kami melihat ada enam rute untuk kesana akselerasi yang tadi saya katakan yang kedua transportasi umum sebagai moda utama yang ketiga pemerataan perguruan tinggi yang keempat relasi urban dan rural yang saling menguatkan yang kelima minimalisasi beban administrasi pelaporan dari Pemda yang keenam pusat pemerintah pusat harus menjadi pemercepat kolaborasi antar daerah ini enam hal yang kami rasa perlu kita kerjakan untuk kota-kota Indonesia di masa yang akan datang sebagai catatan saja yang terkait dengan transportasi umum ini perlu secara serius dipikirkan dari sekarang jangan sampai seperti Jakarta kami di Jakarta berpuluh tahun menggunakan pendekatan namanya car oriented development pembangunan berbasis mobil atau berbasis kendaraan darat ke depan kota-kota harus membangun berdasarkan transit oriented development berdasarkan kendaraan umum apa implikasinya seperti contoh kami di Jakarta ini kalau mengizinkan bangunan bangunan itu boleh dibuat tinggi kalau jalannya lebar makin lebar jalannya makin tinggi izin bangunannya makin sempit jalannya makin pendek bangunannya kira-kira prinsipnya seperti itu jadi kalau jalannya seperti Gato Subroto atau Jendral Sudirman gedungnya menjadi tinggi-tinggi karena jalannya lebar ini transit oriented maaf ini car oriented apa yang terjadi dengan konsep itu kita siapkan jalur-jalur keluar kota lalu yang muncul problem apa kita tidak bisa membangun bangunan yang tinggi karena bangunan yang tinggi adalah di pinggir jalan dan bangunan tinggi di pinggir jalan harganya mahal apa yang terjadi kemudian penduduk kota itu bergeser keluar mencari tanah yang lebih murah mencari rumah yang lebih terjangkau lalu pemerintah menyiapkan jalan tol keluar jadi masuk keluar kotanya dimulai dari tata ruang yang berdasarkan pada jalan memaksa penduduk pindah keluar supaya harganya terjangkau pemerintah menyiapkan jalanan untuk mereka masuk menggunakan mobil efeknya kemacetan yang luar biasa ke depan Alhamdulillah Jakarta sudah diubah peraturan RDTR sudah diluluskan persis berapa bulan sebelum saya selesai tugas karena panjang prosesnya tahun 2022 kemarin sekarang menjadi tan street oriented apa artinya bila disitu ada stasiun maka 800 meter radius dari stasiun atau dari terminal maka disitu bisa dibangun bangunan yang tinggi KLB nya itu sampai 12 dan bila kemudian 1,2 kilometer KLB nya lebih rendah tapi cukup tinggi konsekuensinya apa nanti 5-10 tahun ke depan Bapak Ibu akan melihat pertumbuhan bangunan-bangunan tinggi di sekitar kawasan terminal dan kawasan stasiun yang lebih menarik yang kita ingin harapkan adalah penduduk yang kemarin terlempar keluar karena tidak mampu menjangkau rumah di Jakarta mereka akan berbondong-bondong masuk kembali ke Jakarta dan menggunakan kendaraan umum bukan kendaraan pribadi jadi kami melihat problematika ini jangan sampai berulang di kota-kota besar atau menuju besar lain di seluruh Indonesia terakhir nah untuk melakukan perubahan itu Bapak Ibu sekalian kami inginnya kolaboratif kami tidak ingin mengerjakan itu sendirian jadi kami merasa sudah cukup pendekatan orang pusat mengatakan 1,2,3,4,5 lalu daerah mengerjakan tidak sudah saatnya pusat lebih banyak mendengarkan kepada daerah sudah harusnya begitu yang tahu siapa yang tahu Bapak Ibu semua kok dan tidak mungkin kebijakan itu simetrik tidak mungkin tidak mungkin kebijakan simetrik di semua tempat sama impossible setiap tempat memiliki kehasan yang perlu solusi yang berbeda karena itu saya mengajak kepada APEXI Pak Bima untuk nyusun sama-sama itu visinya tadi tapi untuk melaksanakan visinya yuk kita kerja bareng-bareng disini visinya harus sama dulu tadi yang saya sampaikan beberapa poin tadi satu kota yang layak huni enggak enggak usah kembali biar fokus layak huni asri adil maju itu kita melakukan untuk itu saya minta kepada pembimu sekalian bantu kami rumuskan apa hal yang harus diteruskan dari kebijakan sekarang yang kedua apa yang harus dikoreksi dari kebijakan sekarang yang ketiga apa yang harus dihentikan dari kebijakan yang ada sekarang dan yang keempat apa hal baru yang harus kita buat sama-sama supaya visi itu bisa terjadi jadi kami tidak ingin model top down lagi that's enough republik ini dibangun dengan semangat gotong royong dan kita sudah saatnya meneruskan pembangunan ke depan dengan semangat gotong royong juga jangan sendirian dan kita akan ketemu begitu sampai yang harus diteruskan Bapak Ibu lebih tahu unsurnya apa ini empat hal unsurnya regulasi undang-undang apa yang harus penyesuaian PP apa yang harus penyesuaian keputusan menteri ABC DEFG apa yang harus penyesuaian kemudian juga keputusan dari kementerian dalam negeri apa yang harus melakukan penyesuaian untuk melakukan ini semua tidak bisa yang tahu hanya Jakarta justru yang berada di daerah sering lebih tahu lalu yang ketiga Pak lapis ketiga Pak prokonnya stakeholder mana yang akan tidak setuju stakeholder mana yang akan setuju atas empat hal yang akan dikerjakan ini empat hal ini jadi kami berharap dari forum ini satu kami tawarkan apa visi ke depan gagasan narasi karyanya kami sampaikan tapi kita ingin bekerja bersama untuk mewujudkan dalam pelaksanaannya ke depan jadi terakhir coba kami berharap membangun kota ini berarti menghidupkan warga mengelevasi desa dan memajukan negara dan kami berharap potensi perkotaan itu dikembangkan secara merata jangan hanya kota di Jakarta atau kota di Jawa saja yang terlihat terang di malam hari dan kita membutuhkan kolaborasi bersama itu dari kami terima kasih kurang lebih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih